Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Kita berbicara tentang komunitas, kita akan menolos tentang ras dan rasisitas, atau ras dan suku, dan lain sebagainya. Terima kasih. 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 yang lain namanya Minjah 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 Torin Oke Oke dan disini muncul akhirnya ada yang merasa superior dan akhirnya muncul ke kelas-kelas misalnya ketika mungkin di masalah benar-benar salah karena saya juga cuma ada baca beberapa buku ketika masa penjajahan Belanda selesai kalau pada saat masa penjajahan Belanda itu kan ada kelas-kelas sosial kelas ketimanya adalah Tuan Mandiru Belanda di sini disebutnya kelas 2 nya Iyoha kelas ketiganya bangsawan 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 merasa satu lainnya se-Belanda lalu yang ketiga ini masyarakat dulu ada kelas-kelas seperti itu dan kelas seperti itu memang akhirnya ada masalah superior tapi tidak sebetulnya itu tidak diumumkan yang berbeda itu pemecah belahan pemecah belahan yang dilakukan oleh pemerintah korunial kayak di Jawa ataupun di sini itu cukup dengan kebagian bukas yang berbeda cukup dengan kebagian bukas yang berbeda dengan beberapa kelompok diberi kalau di situasi tidak usah dihasut sudah terpecah belahan tidak usah dihasut sudah akan berantem sama-sama kerja tapi gajinya dibedain itu sudah terpecah belahan karena keinginan itu akan muncul misalnya disini saya bagi kelompok yang satu kelompok saya bantu yang kelompok lainnya saya sesuai ke itu akan saya nanti sudah dikasih saya tinggalkan itu paling tidak berantem sendiri berantem konflik bukan berantem 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 dia sih anak bersayangnya dan musim jadinya hati-hati kalau supaya kita terpecah belahan intinya kita intinya jangan diri itu aja oke 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 boleh kalau tanya ada berdampak yang terbuka dengan dengan hal ini terus kemudian ini adalah sebuah konstruksi sosial saya pernah bahas sebelum ya tentang konstruksi sosial atau kalian bisa membayangkan dari konstruksi sosial ditunjukin biar FVP ya saya pinjem muka kalian ya pinjem muka kalian biar FVP ini nanti ayo sebutkan tiktoknya masing-masing pola ini ada pola ini ada pola ini pola ini pola ini pola ini pola ini bangunan ini yang bedanya disini bahwa ada orang berkelas tinggi berkelas tinggi berarti sultan misalnya kalau sebutan kalian sultan orang apa kalau posisinya sultan apa ya rak jelorok ya bahasa gaunya rak jelantara oh rak jelantara moda-moda gitu nah itu sebenarnya konstruksi sebenarnya definisi-definisi yang kita susun kenapa di sekitar konstruksi karena ada yang bagian atas ada yang bagian bawah ada yang itu sebutan-sebutan ketika itu jadi konstruksi sosial itu saya akan menjadi paten misalnya konstruksi sosial atau kita menanamkan ada nilai-nilai yang seperti ini misalnya ketika 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 punya cowok yang pakai mobil punya cowok yang berikan motor punya cowok yang ada sepeda dan jalan kaki punya cowok yang apa namanya motor distrik yang ga ada lambungnya mungkin dalam konstruksi nausial kalian bapak mungkin tidak semuanya bukan tidak semuanya ya cowok yang apa namanya motor distrik yang ga ada lambungnya nah semacam itulah konstruksi nausial kalian bapak mungkin tidak semuanya bukan tidak semuanya ya tapi masih ada apa ya ada nah oh ini dakwanya sih dia seperti ini dakwanya sih dia seperti ini dakwanya sih dia seperti ini jadi kita udah punya susuran bahwa apa namanya ada yang tingkat tinggi ada yang tingkat sedang ada yang tingkat rendah nah semacam itulah konstruksi sosial jadi ketika kita bayangkan orang-orang itu akan langsung orang-orang hampir secara sebagian besar orang akan menilai seperti itu seperti misalnya pakai cipong-gol baru kemudian pakai seperti apa itu udah ada konstruksi sosialnya bahwa ini yang kayak gini-gini pasti kering ini ini yang kayak gini-gini seperti sultani dan lain sebagainya dan ya itu kan di konstruksi itu sebenarnya salah satunya adalah nilai-nilai juga tapi bisa juga kalau dalam geografi apa namanya konstruksi ruangan itu ada ruang yang lebih penting ada yang ada ruang yang lebih penting ez adalah tapi bisa juga kalau dalam geografi apa namanya konstruksi ruangan itu ada ruang yang lebih penting ada yang meruang yang lebih penting seperti konstruksi sosial kita jalan bibir di kanan Tidak, salah Nah ini juga sekelompok orang lagi menurut konstruk sosial Bahkan negeri yang seakan-akan kalau orang kulitnya hitam pasti jahat ya Tapi minimal takut juga Nah itu konstruk sosial juga Takut sebenernya apa sih? Seperti misalnya kalau yang di Amerika jelas banget ya Ada orang kulit hitam Atau negro ada orang kulit hitam Ada kesan bahwa orang kulit hitam Kesan benar-benarnya pasti tidak criminal Pasti tidak menakutkan Atau menakutkan Ya pokoknya serem aja deh Misalnya ada orang yang berlokan Duit itu Udah ada konstruksi Serem nih minimal Nah konstruk sosial ini lah ya Biasanya kita gunakan untuk mendefinisikan Karastinistik yang kita lihat Bisa kompor sosial Bisa etnis dan kompor kisar Dan lain sebagainya Dan ada juga ya Kalau misalnya Kita ketemu temen yang di bawah Tokomu dimana? Seakan-akan bahwa yang ngomongnya Tentang kalau di Jawa ya Kalau di sini mungkin yang Dengan sosialnya Tapi ketika dia Loh kamu Bahasa Jawanya Bahasa Jawanya Cina orang itu Dan langsung ketika lihat Cina Orang kaya Nah kalau di daerah Magelang Ketika lihat orang Cina Pinter Karena juara satu Juara dua Tiga itu Biasanya etnis Tionghoa Nah seperti itu Tidak tahu kebetulan Kalau mungkin yang dicawain Yang bawainya kan Cukurnya Cukurnya Jadi memang selain Selain Kaya Ya setelahnya Kenapa ya? Cindo ya? Cindo 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 Creci rich Creci rich Surabaya itu Kaya semua Sekacau-kacau nya Caktis itu tetap kaya Sekacau-kacau nya Apa namanya walaupun Kalau kondisi itu sih Ecak sama Fiou Memang gak kaya Dan keluarganya baik-baik kerja K Like Jadi plan Cik Kalau kondisi itu sih Ecak samaК Fiou Memang gak kaya dan keluarganya Baik-baik kerja Kok jadi plan Angkau dan semua Fima Fiou Memang gak kaya Dan keluarganya Kalau jadi perenang, nggak sadar semua ya. Sejarahnya kan juga beda ya, jadi yang di Kalimantan, ini kan orang-orang yang memang berantaknya ke sini tuh bekerja, terjadi pertambangan. Namanya ada istilah dong kain kan, menambangkan emas itu jangan lupa. Memang di Kalimantan, sejarahnya mereka berasal dari orang-orang yang memang ke sini untuk menambang emas. Istilahnya ketan ke sini tuh penggiatnya jadi kuli gitu. Iya. Makanya perlataan sosialnya ya sama lah kurang lagi sama yang apa namanya orang-orang asli. sama lah kurang lagi sama yang sama lah kurang lagi sama yang apa namanya orang-orang asli. Apa namanya orang-orang asli. Tapi kalau di Jawa kan mereka cuman pedagang. Yang itulah orang-orang asli. Tapi kalau di Jawa kan mereka cuman pedagang. Pedagang yang ingin pedagang. Nah, dari yang di Jawa itu banyak, jadi dari yang gagal, kemudian dari yang dulu ya, yang dulunya itu, misalnya pengusaha-pengusaha batik, itu kalau yang di mana itu pesisir-pesisir utara, pajama, kalungan, itu memang berangkatnya dari pedagang, jadi penguasaan misalnya itu kenapa kemudian berkembangnya sekarang jadi pengusaha, itu memang berangkatnya dari pedagang, jadi penguasaan misalnya itu kenapa kemudian berkembangnya sekarang jadi pengusaha-pengusaha, ya memang karena mereka datangnya aja itu udah pedagang, jadi penguasaan misalnya itu kenapa kemudian berkembangnya sekarang jadi pengusaha-pengusaha, ya memang karena mereka datangnya aja itu udah lagi nih, misalnya nggak ada, jadi yang era-era jaman, era-era keributan musikam itu, kenek itu, juga ada DKI waktu Ahok sama Anis itu, kan ada gerakannya Cina, apalah kita hidupan itu nggak sangat membalung sekali, tapi kita tuh nggak bisa makan kalau seminggu nggak ketemu nih, gitu kan, nggak... Kalian nasinya pasti kalau udah terprepet kan di TIO, alasannya dari TIO-nya dari nasi juga kan, beras-gasnya. Sudah sempat penyaturan kita di dalam budaya TIO sendiri itu, DNA-nya itu sebagian besar itu udah juga nggak bisa di... Nggak ada, orang asli Indonesia itu nggak ada lho, bukan? Jadi ya, karena udah campur sekian ber... apa namanya, 100 tahun itu sudah... Tidak sampai 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 sampai... Kalau kalian, misalnya kan ini, ya kalau ada yang punya, kita punya tokoh juga... Sultan Hamidziwa, baca biografi-nya di situ juga ada ya, penjelasan tentang bagaimana... cara Belanda itu mengecembelah bangsa Indonesia, jadi yang... apa, orang Cina itu, karena mereka pintar-pintar berangkat, maksudnya memang mereka kan dari kawasan kedagangan. Kawasan yang di kota ya? Iya, keadaannya itu udah tinggi. Nah, itu biasanya dikerjakan sebagai pencatat peluangan. Ngurus panggangan. Ngurus panggangan, macam. Iya, penarik pajak. Kemudian mereka diberi pengukiman sendiri. Di setiap kota kan hampir ada di Cina. Di daerah, ya kan? Di Maris itu tuh, ya orang Cina membangun pengukiman dan bangun pasar. Mampir di setiap kota gitu. Di sisi Indonesia itu selalu ada. Yang nggak boleh cuma di Jogja, ya? Eh, di Jogja pun ada. Jogja pun oleh Boroh, Cina semua. Oh iya? Ada, cuma nggak boleh. Mereka nyipu aku yang di mana Boroh. Tapi, Pasar Peranggan. Nah, itu pendireksi Ngawang itu. Pasar Peranggan. Ya, karena kan dia punya kebijakan sendiri. Itu kan ya... Terus kalau sebelah Timur Pratom, Arah memang Sayyidhan. Itu kan dari para Sayyid. Oh iya. Tempat para Sayyid. Itu juga ada sih. Arab juga ada. Kalau yang dulu itu di... Kayaknya itu juga ada di daerah. Jadi, cara mau cabulannya itu adalah dengan... Padahal banyak yang ngapuk kan. Itu Sayyidhan kan dari Sayyidhan. Sayyidhan Jogja. Hehehe. Sayyidhan. Kalau lain. Ini, pepisah kan seperti itu. Jadi, kan kita kalau pepisah nggak pernah bergaul. Jadinya... Jolga. 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 Enak ya. Nah, ini makanya BDI disebut.. Apa namanya? Ini jadi strategi. Dan nanti ini jadi serangan strategi. Apa namanya ini? Bahwa mereka itu disubordinasi. Tidak lagi di gigit. Diwakon-kerompok. Dan dia harus ada di blokon. Ini Jackson yang punya animai. Saya gunakan. Apa yang abu-nya semuanya? Nanti tuh menit nih, abis mati nih, bagus gitu-gitu Halo Ari Nah ini balik pengertiannya besar Nah ini kamu punya global di identitas, sebetulnya seperti ini Yang menurutnya kadang-kadang, yang membangun identitas kadang-kadang bukan identitas dengan etnis itu Seperti misalnya di Jawa, saya ingin mengatakan di sini Aktivis atau pemimpin dari suatu masyarakat adat yang ada di Jawa Mereka menggunakan banyak macam-macam ibn Naga Youtube-nya datang mendokumengkan dan seperti ini Mereka menurutnya dari istri sendiri Tapi sebagai penggara dari etnis itu yang kebetulan, dia tinggal di situ lama Oke, kemudian di sini pengertian ras dan etnis Ras ini perbedaan manusia yang bukan sel-sel Misalnya, misalnya warna kulit, warna rambut Tapi untuk sekarang warna rambut bisa dibobat Melucil juga bisa kan Kalau warna putih harus ginkan Tapi putihnya sebatas leher, berarti abis permutih yang tak Ketika digimikan, dalamnya hitam Eh, terlambut Ligit Lalu coba Ada promotif yang tak Ketika digimikan, dalamnya hitam Eh, terlambut Ligit Lalu coba menemukan Selamat bergabung Jangan lupa Ketika digimikan, gif sekalian Ada budayanya dengan gaya hidup, suatu kelompok tertentu Persepsi diri, dia merasanya gimana Ke stratifikasi sosial Ketika digimikan, penggabung Ketika digimikan, penggabung Terus asal musul sebenarnya Asal musul Waktu kek kerumuh Setelah kerumuh waktu Iya, bisa kek Tapi itu tadi mulai Ke arah hari ini Abar-kele abar 20 Sudah mulai Sudah mulai Sudah terlalu dipermasalahkan Walaupun Dari orang barat ini Mulai Apa ya Mulai muncul bahwa Ternyata ada Politik Identitas Membuat identitas itu Kembali Mengubah Jadi mulai tahun 80 Inilah Apa namanya Identitas Identitas Itu mulai Tentu Kadang-kadang Sukunya Sukunya Sama Tapi Merasa identitasnya Berbeda Terus Becah bikin Identitas Tersendiri Dan Hal yang Luas ini Akhirnya Digunakan Untuk Pententukan Gerebo Setelah Apa namanya Setelah Masa penyajaran Nah disini Rasisme Nah sebetara Rasisme Semua orang yang Menganggap bahwa Semua-sema Dilihat Dari Rasnya Ini adalah Praktik yang menanggap Adil utar Keputu Tentu Dari Dari Kompok Ras Dari Setara Keliru Dari 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 terutama di bahkan selama zaman dulu tahun 1500-1600an orang-orang yang baru mulai main jauh peliat orang Afrika penggunaan Inggris dan lain sebagainya mereka dengan genet sadisnya masyarakat tidak berada dan lain sebagainya mereka belum melihat Indonesia mereka belum melihat semua-semua lain yang sebetulnya mereka juga baru tahu itu mereka juga baru tahu bahwa masyarakat itu seperti apa bahwa turut itu seperti apa dan lain sebagainya terlihat terlihat rasisme rasisme dalam skala internasional bahwa ini juga pasti akan muncul dalam mungkin ada beberapa yang sempat baca perjuangan orang-orang politikal yang dibedakan mereka berjuang juga dengan dan apa ya baik itu genera ataupun musik reggae mungkin karena untuk supaya diakuin walaupun akhirnya mereka pada pada tahun 1500-an mereka diculit dari Afrika untuk di Amerika kemudian 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 banyak pengangguran kemudian banyak pencemaran akhirnya ya industrinya di negara perkembangan jadi ada pencemaran ya negara mereka bagus apa sekarang kalau industri bila industrialisasi istilah yang dijadikan dengan bahan kampanye membangun pabrik religisasi musik berarti yang bagus dulu suruh ke hilir karena kan istilah untuk hilir atau industri itu berarti barang yang diproduksi itu semakin itu dekat dengan bentuk aslinya, jadi semakin banyak proses pengelolaan, dia mengalami juga bisa. Oke, ya ini pada masa, apa namanya korealisme kasus krasis, karena perbedaan ini juga bikin pakai dua kalifah, bahkan diskriminasi ini mungkin lainnya udah selesai sampai sekitar 60-an jam mereka. Seperti mereka sendiri. Orang-orang kita sudah selesai beruntah melakukan percayaan yang baru sepatutnya. Baru menjelang tahun 70, baru nilai, ya Amerika yang merasa bahwa dirinya telah dikadawanya. Dima kasih. Terima 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 kasih. Persebaran pembunyaman orang yang tidak berdasarkan Nah ini ada beberapa bola Setelah ada istilahnya tetangga terkelu Tetangga terjalur Distribusinya tersebar di kelompok Atau seperti apa Itu seperti olah-olah Jadi ibaratnya kalau kita itu kampung mereka Kampung yang diunik satu etnis kebentur Atau kalau sudah satu Yang misalnya yang kalian pengen Yang tidak jauh-jauh Kota-kota yang aja Kelihatan banget Yang mandulah dimana Yang jawa kumpulnya dimana Yang melari dimana Yang kampungan dimana Kalau yang ke arah kakak benerlah ya Kalau yang ke arah kakak benerlah bisa Gak tau Gak tau Gak tau Yang anak kakak kecil-kecil Gak ada pak Gak ada Panung kabarnya Orang kakak Gak tau Ada maklum Terus Kalau lebih kakau baik sih Yang banyak yang berpis itu pawa ya Pawa Nah, gitu Seperti itu Sebetulnya kita bisa Kalau misalnya yang ingin mengusikkan biografis itu, silahkan juga bisa, jadi salah satu video juga. Dan nanti jadi serupakan bisa belajar mengapa pola ini seperti itu bisa menjalankan lagi. Oke, rasganetis kita nanti. Bagaimana cara menjalankan? Bagaimana cara menjalankan? Bagaimana cara menjalankan? Bagaimana cara menjalankan? Ini serupakan itu seperti pandang. Misalnya, kalau pandang terakhir, jenderal ya? Semua cowok itu makhluk, serupakan serupakan. Semua cowok itu sama iya cantik. Semua cowok itu sama iya? Mama T Yesus! размahkan sel kejadian kita Nah minum. Ngetuk sekarang, وقت ini juga. Tiktoknya aku nonton Ya kayak singkawangnya Di Amerika Mana ya? Singkawang Saya baru Jadi udah kayak Jangan tau gitu Yang tempat tau mungkin Jangan tau Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nanti segitu ya Mereka membuat budaya Bersama-sama Tidak lama Selesai lah Ketika ada Mereka sambil Membuat Bersama Halo Lukman Halo Lukman Eh uman delapan Yang lupa tep-tep layarnya Walaupun di tanah lain Iya Masih Eh Sama lagi peribuannya Temp-tep layar Temp-tep layar Kasih Gimpos Budok Gila Kembalikan ke merek Kembalikan Kembalikan Disini eksklusi Ini Apa ya Ini berkembalikan Di luar Di luar Kalau misalnya eksklusif Ya di luar masyarakat Kebanyakan Karena Paling kaya Halim Dan lain sebagainya Tapi eksklusi sendiri Bisa jadi Meneluarkan Atau Membusur Jadi misalnya Pembangunan Yang eksklusif Itu hanya Untuk Ketika ada Pembangunan Yang eksklusif Itu yang Oleh Jangan Jangan lupa Tep-tep layarnya Gas tembus Satukah Eh Lima Kalimahkan Lagi Lagi Ini teman-teman kami Dari geografi Kami perkenalkan Ini Indri Budaya Budaya Kemiskinan Berbagi Kemiskinan Berbagi Kemiskinan Ada Ada Contohnya Masuk ke masyarakat Jauh Mangan-mangan Kumpul Berbagi Kemiskinan Bayangin aja Tidak usah Kaya-kaya Yang penting Kumpul Itu kan Berbagi Yang dibagi Kemiskinan Seperti Mojah Kepalisan Yang ada di jauh Itu sebetulnya Melestarikan Kemiskinan Walaupun Bapaknya punya Tanah luas Karena sistem Pemangasannya Keturunan Ketujuh Cuma dapat Untuk Kumpul Dua Bicara Dibagi Dimana Tanya banyak Ya itu Sebetulnya Yang dibagi Bukan Membagi Harta Bukan Membagi Kekayaan Membagi Kemiskinan Karena Makin lama Makin Makin Miskin Yang kalau dipandangan Orang Barat Kan ini kan Kemiskinan Kalau versinya Jadi kemiskinannya Kan Ada Sembilan Saya Sumpah Kemiskinan Seperti Daerah Perhubungan Saugir Sebenarnya Itu dari Skripsi Tapi skripsinya Kan Jutulnya Gak Kayak Gitu Ya Jutul skripsi Yang Bimbingan Saya Itu Perhubungan Ini Perhubungan Ini Sesimple Pernikahan Dini Di Biasa Apa Nah Setelah Saya Dikusuri Ternyata Angka Pernikahan Dinin Itu Terjadi Di Belaya Perhubungan Sawit Karena Saya Ini Karena Kami Ini Berapa Bagi Karena Kami Ini Memelihat Dari Sisi Lain Dengan Dasar Ilmu Sosial Yang Dikritif Yang Dikritif Bukan Cuma Pernikahan Dini Karena Sosial Bedia Di Sekitar Masalah Mislinah Itu Walaupun Pendapatan Mereka Cukup 3 juta 5 juta Siapa yang Apain Sekolah Sosial 5 juta Ini 4 juta Saya harus Majak Di 24 Mana Dapat 75 Untuk Majak Karena Saya Sampai Mereka Tidak 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 Terima dipaksa oleh konstruksi sosial bahwa perempuan itu tugasnya menemani suami subordinat dari laki-laki. Subordinat itu artinya, ini ordinar, ordinar itu kan kritik punya berdiri sendiri, nah subordinatnya itu kan di bawahnya. Jadi posisinya itu lebih rendah daripada laki-laki. Ya misalnya mungkin bahwa istilah tradisional konstruksi dari laki-laki itu ada istilah patria-pi, dapur sumur rasul, sebabnya seakan-akan seperti itu. Ini sosial masa lalu, jadi makanya yang zaman-zaman dulu, apa namanya perempuan, nampak juga perempuan harus menguasih. Maka saya dan kita, pemiskinan ya, pemiskinan itu artinya proses membuat miskin gitu, perempuan, nah itu tidak disadari, tidak mereka sadari gitu. Ini yang kami antar itu karena... Oh ya, ini ada pertaitan dengan ini. Ini, 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 ini yang paling penting. Jadi ada empat jenis, apa itu? Pemerintah, tidak. Pengunciwan sosial. Jadi orang yang bisa dibunuh karakternya itu ada empat cara. Pertama adalah melalui mekanisme hukum. Jadi misalnya zaman dulu untuk hukum tanah biata ini, kenapa sering menghubungkan orang-orang miskin? Karena hukum itu dulu diwariskan dari hukum Belanda. Jadinya memang menghubungkan tentang bagian tanah, menghubungkan tentang penghubungan dan lain sebagainya. Ada akses terhadap jenis pekerjaan tertentu, misalnya tidak bisa jadi pegawai. Kalau zaman dulu kan kayaknya Tiongkok tidak bisa jadi pegawai. Sekarang tidak bisa. Nah, seperti itu. Itu salah satu pengunci lanjutnya memindirkan. Lalu kemudian skrusi melalui ideologi yang lain, dimana panah main skap saya dari mayoritas menghubungkan kelompok minoritas, sehingga hal-hal dan minoritas itu tidak bisa terlaksan. Seperti mereka kemarin sebayang, buka coklat, ini memang skrusi kemarin. Ada beberapa kali, karena dengar, lalu kemudian penolakan akses kompok minoritas menghadap modal, misalnya pinjaman, kalau zaman Perde Baru dulu, yang keturunan MKI, keturunan. Itu tidak bisa ikut operasi. Tidak dapat bantuan hukum dan lain sebagainya. Jadi, mereka waktu itu kemudian menjalankan hubungan. Oke, lalu kemudian yang terakhir, melalui pemiskinan dan marginalisasi ekonomi, dimana pola-pola ketidakperhitungan dan eksklusi ekonomi itu dilestarikan atau direproduksi dari generasi ke generasi. Jadi, ada masyarakat tertentu yang mengontrol, miskin-miskin aja. Dan miskin terus-menerusnya dilestarikan. Mungkin kalau tiang peringgapan, anda jarum, saya paham. Jadi, ada subuh, apa? Subuh. Ada kastapannya, dong ya? Kastap. Kastapannya yang terendah, yang kerjaannya cuma kalau hanya boleh bekerja, membersihkan. Kalau membersihkan besi, itu pasti tidak tinggi, sudah. Membersihkan. Ya, pokoknya yang berurusan tentang kematian, membersihkan sapi di jalanan, yang terjadi. Oilet-oilet itu, itu ras-ras yang kematian. Dan itu, mereka juga tidak boleh masuk ke, misalnya, memakan kasta yang lebih tinggi dan sebagainya. Oke, mungkin ini yang terakhir apa-apa untuk ras dan kematian. Jadi, sebenarnya kalau dari aset, pelitiannya banyak yang berhentang ke kondisi Yahudi. LXN beribu Yahudi yang turut menulis buku yang ini namanya. Oke. Minggu depan kita. Minggu depan kita yang tersebut ini minggu depan. Oke, jadi di sini ras dan hal ini dibangun secara sosial. Acap lompok-lompok-lompok-lompok yang diberikan. Acap lompok-lompok-lompok yang diberikan. Dan di proses sejarah dijelaskan banyak kekasih yang bapak-bapak memenanggungi superioritas rahsia. Seperti mungkin, saya tidak tahu hari ini, kalau bisa mendudukan, kalau misalnya ada orang-orang yang kuliah di sini, tapi kuliah di sini pasti akan jadi favorit. Akan jadi favorit pasti akan diatang. Mungkin ada posisinya yang tidak diberikan secara langsung atau tidak langsung. Terus kemudian dari satu geografi ini berkaitan dengan pengurahan konsentrasi spasial berbagai kelompok. Tadi yang telah kami bantu arus setara dan lain-lain sebagai inspirasi kelompok-kelompok yang tertentu. Kenapa harus ada di pikir bahwa bahkan kalau di Karimangan Barat ini, ada kan kelompok yang tertentu yang tidak bisa tinggal di satu alfabet tertentu misalnya. Nah ini, ini juga. Terus kemudian yang itu tadi gambarannya kan Ghetto. Ghetto kulit hitam di Amerika. Jadinya memang semua orang kulit hitam di situ perubahan orang kulit hitam. Di situ kemudian orang kulit hitam. Terus kemudian memang ada perbedaan sementara antara kelompok-kelompok ini Terus kemudian di gender juga ada kaitan dengan perumahan. Kaitannya sama-sama gender jenis ketiga. Kenapa nggak kepadanya? Terus kemudian 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 kemudian. Bagaimana mereka menghadapi tantangan kekerasan selatan secara sosial ekonomi. Lalu kemudian, Ada pendapatan hati daripada hanya mengkonsepifikasi posisi administralitas. Karena paling baik pendapatan yang digunakan adalah konsep eksklusifitas sosial lainnya. Pengusiran, pengusuran. Ibaratnya menggunakan karakter sekolompok sosial ketentu dengan empat cara lagi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kategori putih itu Pengusuran alami lebih kita sukai dibandingkan warna-warna gelap. Sehingga dari pengusuran alami sekalipun itu mudah sekali untuk menganggap bahwa Orang-orang kulit putih itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang kulit luarnya. Oke, mungkin itu saja hari ini. Minggu depan, apa namanya, Yang mengatakan seksualitas dan gender. Minggu depannya lagi, Nanti dikumpulkan pada saat kuas. Nanti juga bisa, apa namanya, selain kuas. Ini nanti mungkin minta tolong ketua kuasnya, siapa lagi? Nanti untuk dikumpulkan di satu pesis, Terus biar saya nanti. Karena itu nanti untuk saya semester ke-panas kandilnya, Saya belum bikin wang-wangit gitu. Atau mau? Ya nggak apa-apa, Malupun saya nggak sampai. Kalau kalian mau, saya siapkan waktu sehari ini. Atau pada saat ini, pada saat semua matahari yang udah ujian, Dan nanti selam sehari, selam sehari, selam sehari, sepuluh pulang. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau mau presentasi, ingat kalau saya, ketika kalian presentasi, Itu bukan saya tanya, bukan saya... Ya paling saya tanya, tapi untuk saya jelaskan. Jadi berikutnya, saya jelaskan lebih. Lanjut, namanya lebihnya yang bagus. Ya saya tidak tahu, sudah nanti jelaskan. Begitu saja ya. Dan ini cuma 6 kan, ya. Masih-masihnya 16 tahun. Itu saja nggak apa-apa ya. Atau pas mau di presentasi, Tumpukan di satu kan, di kumpulan satu kan, Jadi mungkin kalau mau presentasi, Tidak apa, tinggal belajarkan di sini. Iya, kalau tinggal di jalan. Oke, itu pertanyaan ke depan. Semoga guru-guru saya tahu ini, Atau komunikasi ya. Atau kembali ke dalam, Atau 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 ke dalam, Tidak nanti di foto aja, Pak. Iya, Pak. Oh iya, Tadi saya tanya, Hubungnya udah saya selesai? Belum, Belum. Belum ada, Pak. Belum. Oke, Saya cukupkan sekian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. YP lagi saya close up mereka. Salam. Ini mahasiswa geografi. Semester berapa? Empat, Pak. Empat. Ditawarin enggak nih? Boleh. Yang jomblo mana? Nanti, Kayak kemarin tuh banyak yang kecewa, Tapi MJB loh. Siapa yang kemarin datang enggak nih? Ada, Pak. Enggak ada, ya. Oke. Oke, sampai jumpa. Maaf. Oke. Oke ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Subscribe. Oke. Oke. Nanti gini aja. Tiktok IG kalian boleh ditulis di komen kalau ini udah saya upload nanti ya. Baik. Jadi, Follower kita makin banyak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. End dulu. Uuuuh.